Bagi persiapan menuju SEA Games Kamboja 2023, Timnas Indonesia U22 bersiap melakoni uji coba kontra Timnas Libanon. Uji coba ini akan diharapkan dapat mengukur kualitas skuad merah putih yang sebelumnya sempat menjalani pemusatan latihan di Jakarta. Jelang turun di SEA Games Kamboja, Timnas U22 melakoni pertandingan uji coba melawan Timnas Libanon pada 14 dan 16 April 2023. Di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sebelumnya anak asuh Indra Syafri telah melakoni uji coba melawan Bayangkara FC di Stadion Madya GBK pada 11 April lalu dengan hasil imbang 1-1. Melawan Lebanon U22 menjadi tantangan Timnas Indonesia U22. Selama ini tim asuhan Indra Syafri itu telah menjalani TC atau pemusatan latihan. Sehingga laga melawan Lebanon menjadi waktu yang tepat untuk menunjukkan hasil latihan tersebut. Ujiannya adalah untuk mematangkan game plan kita dengan lawan yang mungkin ada 4 uji coba yang kami rancang di program ini. Yaitu pertama dengan Bayangkara, yang kedua dengan Dubanon, yang ketiga juga dengan Dubanon. Dan yang keempat nanti dengan tim lokal lagi antara PSM atau Duewa United. Nantinya uji coba ini juga akan menjadi tolak ukur bagi pelatih Indra Syafri untuk menentukan pemain-pemain yang akan dibawa ke SEA Games Kamboja. Sementara back squad Garuda Mudari Skirido menyatakan enggan menganggap remeh setiap lawan yang akan dihadapi baik di uji coba maupun di fase grup. Baginya yang terpenting, Indonesia harus mengerahkan seluruh kemampuan untuk memenangkan setiap pertandingan. Kalau saya bisa lolos di SEA Games besok, insya Allah ini yang SEA Games kedua buat saya. Kalau untuk persaingan di SEA Games, pastinya lawan-lawan juga. Semuanya kuat, kami tidak akan meremehkan dan kami akan fokus untuk tim kami sendiri. Pada SEA Games 2023 Kamboja, Timnas U22 Indonesia tergabung di Grup A bersama Tuan Rumah Kamboja, Myanmar, Filipina, dan Timor Leste. SEA Games 2023 dijadwalkan berlangsung pada 5 hingga 17 Mei 2023 di Penompen, Kamboja. Namun cabang olahraga sepak bola akan mulai lebih dulu pada 29 April 2023. Rinin Taniken, Ian Faris, Kompas TV, Jakarta.